Pak sumpah ini panas banget, Pak Nah bentuknya dalamnya keris, bukan pedang ya Nanti uji nyali Saya bukain mata batinnya Oke, ini Marcel juga kenapnya gua ajakin Karena dia ini termasuk yang 50-50 Maksudnya gini Dia tau gua punya konten plus etanel Dia tuh penasaran Sebenernya hal-hal kayak gitu ada nggak sih? Nanti Shell ya, kita... Bukan kita, lu sih, buktiin Wah, tempat lu keren banget Guys, gua nggak nyangka, ada tempat seperti ini loh di dalamnya Seri banget, Pak Ini titipan Tuhan, Kang Kayak istana ya Ini kalo agak beratakan nggak apa-apa ya Karena saya ditangkap tadi Ini kita kayak naik di jembatan Jepakwe ini Yang gua bilang tadi jam segini aja, dia masih nerima tamu Tadi harus agak menunggu Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum Wah, jadi di sini nih, Ki ya Di sini, tempat yang nyiksa sih sebenernya Orang kena suka, siksa Orang kena stres, siksa Berarti yang kena misalnya kayak guna guna, santet, bawah sini, Ki Biasanya yang dilakukan pertama tuh apa buat orang yang mengalami gangguan-gangguan gaib? Harus wudhu dulu deh Oh, wudhu dulu Jadi, di sini pengobatan bukan harus khusus muslim ya, memang ya Jadi, semua kepercayaan ya Semua kepercayaan yang dia anut Tapi, saya memberikan filosofi Wudhu itu hanya untuk bersuci Artinya, mau di agamanya apa Tapi, walaupun dia disuruh wudhu Konteksnya dia doa sesuai dengan agama dia Seperti itu Jadi, kita arahin Inilah ruang kerja saya, Kang Oke, oke Ini apa aja nih, Ki Nah, ini ada beberapa jenglot yang dinangkan jenglot Bisa jelasin yang asli yang mana, yang palsu yang mana Nih, nih guys, nih guys, tadi kita lihat yang kawet Iya, Pak Yang kawet tadi nih, Pak Nih Ki, coba Ini banyak banget Dulu ada banyak saya bakar, Kang Kalau ini Ini batara-barang wujudnya Oh, wujudnya? Saya matikan AC dulu, biar ngerasain Biar gue nafas Nafas, Pak Gue matikan AC dulu, biar dia ngerasain Biar gue ngerasain dia ternyata Coba loh, Ki Aduh Nafas, liat nih Ya, ini mati, kayaknya Mungkin yang lain, ya Coba ini, nih Kalau ini kan lebih Hidung Nanti kayak ada hembusan Ini kayak action figure gitu ya, Ki Nah, kurang lebih seperti itu Nah, ini yang dibilang orang fairytales Atau Peri 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 Masih siuman nih, Pak Jadi dia kayak Ssss Ssss Coba Ki, mau maaf Ki Boleh, sayang Silahkan Pasangan yang terdapat lagi pil kayak ini Kok bisa, Pak Ya, itu gaiknya disitu Ki, bicanda begitu boleh, Ki Ya, salah Setelah Jadi, yang disebut dengan jenglot Kenapa dia bernafas Kuku, rambut, gigi Dia biasanya kan selalu memanjang Oh, berarti ini Oh, kenapa kuku nyapanya? Karena emang dia terus hidup gitu, Ki Karena, seperti saya sampaikan tadi, ini Makhluk ciptaan Jin Hasil rekayasa Jin Jadi, untuk membuat orang nih Makin takut dengan Sebutan jenglot atau batarakara Walaupun ada Beberapa keyakinan atau percayaan lain Menyebut jenglot ini adalah Makhluk hidup lainnya Atau Orang yang sakti mandraguna Seperti itu Tapi saya punya keyakinan bahwa jenglot adalah Ciptaan Jin untuk memanipulasi Hati, pikiran, manusia Jadi, ini Termasuk sampingan Kiprana juga, Kak Ye Apanya? Ini jual-jual pedang gini Bukan jual pedang Ini benar-benar Saya ga pernah jual-jual ini Apa namanya? Barang-barang gaib Kalau ada yang Kalau di Google ada yang jual barang-barang gaib Saya pastikan itu bukan saya Bukan Kiprana Orang-orang yang mengaku sebagai Kiprana Lewu Wah, ada lagi yang Hanya kan Dulu saya buat laporan Peripuan itu segini kan Nyatuh sama Kipe ya Ya Allah Bisa-bisaannya lu Karena kalau pakai namanya Laku Padahal bukan dia yang jual Ini dapet dari mana, Kipr? Ini macam-macam Ada yang Ada yang penarikan Ada yang Ada yang Orang datang Bawain Terus tuker Kayak dia udah ga kuat gitu Bisa seperti itu Terus Jadi Ada Benda-benda Disini tuh Nggak pure semua Hasil tarikan Tapi ada Yang beli juga ada saya Terus Tukeran Barter Penarikan sih Tapi memang di ruangan ini beda banget Sebelum kita masuk di ruangan lain Ini harus misi-misi ya Kip, ini apa lagi? Kasih tau lagi dong, Kip? Apa lagi sih? Ini sih Pernak-pernik ya Kalau saya bilang sih Jaguan neon Ini rantai babi Yang saya dapetin sama babinya Ntar lu Gue sering banget denger kata rantai babi Itu ternyata gini Yang ini tajam-tajam ini Yang kayak bulu Tapi jangan dipegang Gak tau kan? Oh rantai babi giga Kira-kira bentuk rantai Nggak Dia tuh Lembek Jadi dia bisa melar Ini sering banget gue denger di Hal-hal misi rantai babi Apa sih Yang ini Yang orang percaya tentang dia? Kalau rantai babi ini dipercaya Buat kanuragan Biasanya dia dipasang di sini muat Terus di sini muat Di kepala muat Di leher muat Di badan muat Gitu loh Oh untuk kesaktian? Untuk kesaktian Dan mau ditembak Mau dibacok itu Insya Allah nggak apa-apa Ada juga yang replikanya nih Ini replika nih Oh nih Ini yang gue suka nih Kita dikasih tau Yang KW-nya ada Yang Ori-nya ada Oh Gitu loh Ini yang abal-abalnya nih Yang bawah Ori Kalau yang bawah Kalau yang bawah itu Itu Palsu Hmm Nah ini juga rantai babi Jadi macem-macem Orang yang punya sambat Ini Ori Tapi Ki mohon maaf itu gunanya Bakal apa Ki tadi? Buat kanuragan Kanuragan itu apa? Kanuragan itu apa? Saktia Lu pernah nonton film Brahma Kumbara nggak dulu? Ya Ibu kanuragan Kanuragan Ada tuh Gak apa-apa dan lain sebagainya Aduh Ini duit capi Ki Ini duit saya Saya tuh mau ke Mana waktu itu ya Nggak jadi-jadi perlu Oh Iya duit asli Iya duit asli Oh itu memang menjadikan pajangan Ki Sengaja Iya Pajangan kita tahu Dia mau berangkat tadinya Oh Dia mau keluar negeri Cuma banyak kesibukan Tunda-tunda Tunda-tunda Yaudah sepajangnya gitu Gitu Palingnya salah satu Satu pertanyaan gue tentang rantai babi Terjawab Ternyata gini bentuknya Bentuknya Kalau apa Bulu Perindu Apa sih? Bulu Perindu Bulu Perindu itu Dipercaya itu Buat sarana pemikat Bulu Perindu Pelet Oh itu kayak gimana bentuknya Gue sering dengar juga Saya Itu kayak gini juga bentuknya Enggak Dia kayak rambut Sehelai dua helai itu Dan itu Adanya Hanya ada di Puncak Puncak Karena dia itu Sebenarnya sarang dari elang Sarang dari burung elang Raja elang lah istilahnya Gitu loh Jadi karena Sulit untuk ngambil Mustika Bulu Perindu itu Karena dijaga sama elang itu Langi itu bisa ngamuk Ada juga Buluh Perindu Ada buluh Perindu Ada buluh Perindu Kalau buluh Perindu Itu adanya di Bambu Oh ada di bambu Sudah di bambu Yang manfaatnya sama? Manfaatnya sama Itu kalau dilempar ke Air yang ngalir Dia still Gak Diem Pada airnya jalan? Itu jalan Ada cuma di rumah kayaknya Itu yang buluh Perindu Itu yang dari Bambu Yang bisa bikin Kesusuban Begitu gak? Nah itu Ini nya Jadi di dalam Bambu ini Ada Kayak rambut Satu atau dua Atau tiga helai Nah itu yang dinamakan Buluh Perindu Oh itu kalau kita Itu maksudnya digunain buat Kalau misalnya Naksir cewek Apanya di taruh Dikasih ke dia Atau gimana? Jadi ada Misalnya dimasukkan minyak Minyaknya Olesin ke dia Olesin Oh ditual begini Gitu Ngikut deh Ngikut dia pak Berseda Kayak kan cupang Aduh Kayak ente Sekarang ngikut mula Oh misalnya kena nih pak Beluh Perindu Kok gimana? Karena abis sunat Oke 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 Nih Ki Bisa gak salah satu Chris Yang punya cerita Ki Yang mana Ki Kalau ditanya sih Saya ngasih Atau gak kesayangannya Ki Prana Iya yang paling favorit Favorit Atau yang paling bahal Yang dibeli sama KPL Ada di bawah nih Kalau yang Di bawah Kalau ini pasangan Kalau ini dari Ini dari Salah satu pangeran di Jawa Tengah lah Intinya Menitipkan saya Ada tiga Ini Ini sama ini Satu Tongkat Tongkat? Saya juga gak tau Nama-namanya ya Karena saya Colektor Bukannya Jual beli Gitu Emang seneng Mumpulan ini Ki? Seneng aja Tidak Karena buat saya Ini kan Cagar budaya Melestarikan Adat istiadat budaya Yang Indonesia miliki Bukan dari benda Majisnya Mistisnya Enggak Makanya Bukannya Artinya saya tidak menghormati Benda pusaka Saya beletakin begini aja Tidak Karena Buat menggambarkan Benda pusaka Bukan 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 satu benda Yang memang harus Dikeramatkan Tidak Walaupun Ada nilai Sejarahnya disana Ada nilai Mistisnya disana Saya tidak melihat kesana Saya melihat Bentuk orang Zaman dahulu Kala itu Luar biasa Sampai bisa menciptakan Benda-benda seperti ini Ini kan luar biasa Ini kan udah kemakan usia Ini penarikan Kalau penarikan itu berarti dari bawah Dari bawah Nah Pakaian di Mosa Itu berarti ya Ini peninggalan Tradisi Indonesia Seperti Pasti boleh nanya Boleh dong Ini dari mana Ki? Ini dari Mas Hardware Saya kira Yang punya Ki Prana Iya Tapi ini ada Ini ada celagung Ki Ada Manggil Mainan Mainan Hodam lah Di bawah Untuk Ya Biasanya kan Jelangku kan dia goyang-goyang Ya kan Saya taruh aja Bener nggak? Ternyata bener Dia bisa ngadirin Kuntilanak Hah? Ini dia bilang datang Pulang tadi Nih Nggak ngerti aja Kenapa bilang gila? Dia ambil Taruh ke sini Biasanya Kalau gunain ini Ini Buat bantu Pihak-pihak yang berwajib Misalkan ada Kasus Pembunuhan Pembunuhan Yang tidak ditemukan Apa namanya Si jari Atau petunjuknya Gitu Jadi kita menggunakan Media horinnya Bukan ruh ya Horin Karena Orang yang meninggal Sudah terputus Jadi nggak ada yang namanya arwah Gentayangan Gitu Kita menggunakan horin Si Al makhlum tersebut Nah kalau horin itu maksudnya? Horin itu jin Jin yang sama-sama Ditiupkan Allah itu Bersamaan dengan ruh Jadi dia tahu karakter Sifat Otak Jadi misalkan dia dibunuh Deng Jasadnya mati Jasadnya mati Horin itu kan masih menyaksikan Ya kan? Horin itu yang Kita manfaatkan Untuk menguat Siapa? Dan dimana Motifnya apa? Di antara kita ini ada horinnya masing-masing? Ada Bahkan Rabbi kita pun ada Cuman Nabi Muhammad Bisa mengendalikan horin itu Untuk Tidak melakukan Aktivitas-aktivitas jelek Kalau misalkan kita Melakukan sesuatu yang kejelekan Ya itu horin Itu setan Misalkan kamu nih Tuang coli Nah itu horin Ilocs pak Ilocs Ilocs Masudite ya mbak Tau kan Tau kan Dia nggak bisa pak Masih disunat Baru disunat Masih dipakit Tapi Gi Mohon maaf nih Ini kalo Kayak gini nih Kek Kalo denger anak cerita temen saya Katanya kalo ada Chris gitu Dia suka Boyang-boyang Gitu Apa itu bener Gi? Bener Cuman Saya tidak melihat Kesitunya Karena saya sebagai spiritual kan Jadi Buat saya Hal itu hal biasa Karena Kalo kita Meyakinkan bahwa Chris ini bisa goyang-goyang Bisa jatuh sendiri dan lain sebagainya Jatuhnya kita sirih Mempercayai kekuatan lain Selain Allah Kalo ditanya energinya ada Punya koin? Nggak punya Ki Ada koin? Ada Ki Ada Ki Gopek Ada Ki Lihat Tangan saya pegang Tangan Ki Ring 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 Saya panggilin energinya dulu ya Gimana? Ini Pilih Sayọi Pilih salah satu Pasaha yang ada di sini Yang mana honored be-bes Tidak siapa ini? Lu kan ya? Ya 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 Padahal ini punya konten Lu mah Lu mah Suweta Saya ambil yang ini Buat ngerjain siapa nih? Ngerjain Marsha kan gue udah milih Gantem dulu kan? Oke Namanya Marsha siapa? Mas Vidianto pak Kamu di depan Chrisnya? Di depan Chris lo Ini saya baru sunet gak apa-apa ya? Gak apa-apa mas takut pak Gak ada hubungannya Ini mau gue potong lagi lo Maduk kesana dong Biar keliatan Maduk kesana Taruh koinnya kan Angannya begini Baru sih? Segi Kamu pegang kan? Pegangnya kan? Hadir Tunjukkan eksistensi gue Ih panas Pak Denny Wah Pak Denny ibu panas Ih Tuhan Iya Pak Iya saya tau Lihat nih Pori-porinya Pak sumpah ini panas banget pak Ini lu liat Bapak satu keringetan Lihat Lu liat ini di kamar itu Ki saya lagi dipokam apa gimana Ki ini Ki? Bapak 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 Selama Kang Denny megang Ya sakit Coba Pak Coba Pak Lepas Pak Tolong Bentar Pak Ih ilang Lepas lagi pak Lepas lagi pak Lepas lagi pak Ya lu Lepas lagi pak 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 Ihhh langsung bedaki Ini catatan Ini bukan artinya Bahwa keris ini memiliki hodam gak Jadi kita hanya memanfaatkan Energi yang ada di dalam keris Walaupun memang Yang dihasilkan sama hodam itu Sebuah energi Atau bentuk energi Tapi Kita lebih senang menyebutnya dengan Energi Masih merah Dakinya baik keluar tuh Tangannya tuh Jantungan Ini adalah keris Pencabut daki Di dalam Bukitnya ada lagi gak? Langsung Dibuktiin lu Langsung dibuktiin Nih koin punya dia Keris lu yang milih Tangan-tangan lu Tangan bedaki Lepas lagi Nanti Uji nyali Saya bukain mata batinnya Ini orang minta buka mata batin sama saya bayar Mahal Dan saya gak mau Kamu gratis Cuma sekali aja Iya 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 Gitu loh Oke Nah sekarang Marcel akan Dibuka mata batinnya Karena dia tuh Penasaran banget pengen 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 Bener gak sih? Bener gak sih? Nih sekarang langsung aja ya Nanti Pas di Uji nyali Oh iya iya Kita ngobrol-ngobrol Oh iya 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 Hahahaha Luar biasa gue ke istananya Ki Prana Ki kalo dibawah situ Tempat Apa Ki? Itu tempat saya selfie Oh Tuh banyak Ada juga ya Itu pusaka-pusaka juga Pusaka-pusaka juga Ini katanya Sering dipake Zumba Senam gitu Di atas Oh di atas Senam Ini buat sholat Senam dimana ya Ki Kok ini bisa sampe gitu Ini bikinnya gimana Ki? Ini cuma titipan Kang Boleh dikasih Mak Allah Oh kalo ini tempat Tempat apa Ki? Kalo ke sudut sebelah Sinteng Kita belum berat Belum kesini kan Ki ya? Belum Belum Jadi disini ada tempat Beberapa pusaka yang Punya nilai sejarah buat saya lah Nah Ki dari pengalaman KPL nih Dengan hal Seperti ini Hal gaib Momen mana sih Ki Yang buat KPL tuh Bener-bener Tak terlupakan Ya shooting Ada kodok loncat Itu ga bisa lupa Sama waktu saya shooting Di daerah Taman Mini Itu ada bekas penampungan TKI Jadi saya masukin tuh kamar mandi Ga ada apa-apa Kang Kamar mandi Kamar mandi Karena sudah lama kosong ya Terus Pas saya Ngebelakangin kamar mandi Saya ngomong depan kamera Ada suara Kemper Ambil Ambil Soal apaan ya kan Balik ke saya Bla 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 Saya ga jelasin Ya kan Denger lagi Di belakang dia Karena begini Pas ngepen Ke saya Itu kocong Di belakang Dia cuman begini Ki kocong Santai saya Oh kocong Saya jelasin Ki kocong Jadi itu kocong Kayak mau jatuh gitu Saya liatin Oh kocong Udah tenang Saya bilang itu Ki kocong Jadi Kayak dia mau Kayak Michael Jackson Kayak mau jatuh Eh gimana Udah gitu Oh kocong Dia aja udah ngibrit Lari lah saya cukai Jadi ekspektasi saya pada saat itu Karena ngeliat Campers ketakutan Eh muncul lah Makanya pada saat kita lagi Kondisi Takut Jangan memikirkan Rasa ketakutan itu Nanti Setan akan menguasai Pikiran kita Sehingga Mampu membuat kita takut Gitu Jadi ekspektasi saya Nah kocong kan begini Ya Nah dia buka Buka Kainnya dimeluk saya Kelagaman saya Ya kan Jadi seperti itu Itu gak bisa lupa Oh berarti Bener dong ya Di saat kita takut Ketakutan kita tuh Jadi energi buat dia Betul Iya Karena kita hantarkan dengan sendirinya Karena tidak ada satupun Manusia yang bisa melihat Bentuk asli jin Kecuali Dia sudah termanifestasi Sahabat nabi Para sahabat pun Pada saat Melihat Atau bertemu dengan jin Jin itu Menyerupai Manusia Menyerupai sosok-sosok Artinya Mereka masuk ke alam manusia Mereka layaknya seperti manusia Terlihat Nampak Gitu Oh berarti jin ini bisa jadi Kayak Marcel Kayak gue Bisa Karena dia tidak terbentang ke uang dan waktu Jangan-jangan ini jin Enggak pak Aman saya pak Asli Masih asli Masih sakit nyut-nyutan Oh ternyata sekelas KPL juga pernah takut loh Pernalah Oh tetep panusi Iya berarti Iya Ki mana ki yang benda pesakanya KPL Yang di atas ya Yang Saya gak pernah sentuh Udah lama banget Jadi hari-hari tertentu dia naik turun sendiri Iya Itu ki Itu kenapa emang dipakein sorban gitu Kenapa? Emang dipakein sorban gitu ya Buat Sebenernya untuk Untuk menghormati Empu ya Kalau saya menyebutnya menghormati empu Saya mengislamkan keris gitu Jadi Menggambarkannya seperti itu Kalau keris yang belakang itu Dulu Sejarahnya itu Pada saat Yang dua ini Yang dua Pada saat saya lagi ke hutan itu Ya dia ada bakom bapak nih Minta tolong kesakitan Ya kan Minta tolong kesakitan Saya angkat terus Saya pas lagi Lagi berdua atau bertiga Saya lupa Sama temen saya Saya angkat ke rumahnya Terima kasih lah Terus Disitu ada Ya ini Ada peti panjang Ya kan Ini buat rasa terima kasih bapak Di bawah Saya bilang gitu kan Menunjuknya ke saya Bukan ke temen saya yang lain Ya kan Nah saya buka keris Pak Ini bapaknya gimana Saya bilang gitu kan Saya seumur-umur Tau keris paling panjang segini Saya bilang gitu Kalau sedekaban begini Gimana caranya Saya bawanya Saya gituin kan Udah insya Allah Bisa kok Dibawa sendiri Ini dua lupa Saya bilang gitu kan Kan temennya ada Dia bilang gitu Bawalah Sama saya tuh Sama temen-temen saya tuh Terus saya tanya Ditegor sama warga Abis ngapain mas Dia bilang gitu kan Kok bawa-bawa keris Dari mana Dia bilang gitu kan Dari sebuah Pak Andu Mana ada rumah disitu Itu gak ada rumah Penasaran saya taruh Saya kesana sama yang bilang Disana gak ada rumah Balik lagi mas Balik lagi Dan ternyata itu pohon bambu Tuh Pohon bambu Padahal sebelumnya ngobrol tuh Kayak rumah Jadi kayak rumah banyak Dia ada satu rumah ya kan Satu dusun gitu Jadi Saya datangin lagi Itu gak ada rumah Berarti cuma mau nyampein ini doang Ke Ibran Dan itu Keris Panjangnya besar gitu ya Berapa? Bentuknya dalamnya keris Bukan pedang ya Dalamnya keris Berkelok-kelok Berapa? 20 kilo aja Berapa? 20 kilo aja 20 kilo Itu kayaknya anak Anak tetangga sebelah Gimana sih? Ya gue denger Ya tadi Anak bayi kali Depan rumah ini Ini apa namanya Bengkel Oh ini anak bayi Gimana orang bayi Kan bengkel Iya gue tau nih sebelah sini Lorong ke belakang Kan gue pernah tinggal deket sini Ini kan letter L ya? Iya Gak ada rumah Ya kalaupun anak Masa anak bayi Ngilangin Ngelewatin tembok pak Enggak bener Dengan lu gue denger suara Itu sama juga Iya sama pak Alu Alu Ini kalo kawasan ini Lu denger kan? Lu denger kan? Dengar denger Dengar denger Suara apa yang lu lu lu? Ayo 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 pak denger gak? Tuh 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 Dengar 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 Berarti lu yang gak normal Iya Kan parah normal Kadang parah kan normal kan? Usup kali Apa tuh ga? Beneran tuh gini Gue denger jelas banget Itu suara kayak anak kecil nangis Lu ada anak kecil disini? Usup tuh ah Usup 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 korang Aduh Usup lagi beli suku Usup segede siapa? Aku Segede gue? Mana mungkin suaranya kayak gitu Suara ini kali kan saya punya anjing disana kan? Anjing longlong Kip Rana Mau maaf Ya mungkin Kehalang tembok Kalo Jir mah gak bisa Engga Masih untung rame-rame Kalo engga gue kamer Makanya Pak gimana nanti Nginyalin katanya Kip Itu yang 2 kecil Kip? Yang nyander juga? Itu kalo itu saya dikasih Itu Pedang Bekas Peninggalan company Belanda Itu dikasih Dikasih sama salah satu Jendral Oke Itu sama juga Kip yang di Kalo ini golok yang buat Saya apa? Naik tangga Latihan tangga apa? Tangga golok Oh Nganjaki golok saya Nganjaki golok Pak Kalo pangsa kaki lu Set jempol ilang Iya Nah sampe sana Botak lu Hehehe Tapi ini ada artinya gak? Yang ayam-ayam itu Mohon maaf Ada Ada artinya sih Ada Jangan bangun siang Nanti rejekimu Dipatok ayam Ayam Ya kan? Saya balik Kalo bangun pagi Gak dapet rejeki Gitu loh Artinya Ya Alhamdulillah Rejeki saya memang diatas Jam 12 siang semua Semua Makanya kalo nyari saya pagi Ya Gak dapet Gak dapet Kerjanya Kiprana Kecuali bener-bener urgent Ya kan? Gitu Kalo gua kerja nyari duit Kajian nyari setan Hahahaha Ini ada ini lupa Emang Kipran ini Seninnya parah banget Lain depan ada bus ya kan? Ini dari piano pak Apakah Erwin gue tau Gua pernah main disini? Atau Punya Kipran Enggak punya tutangka Seniman Seniman Ini luas banget deh Berapa meter sih? Ini 1300 Tuh rumah gue luasannya ini loh Ada ini berapa pak? Seribu Seribu Ini taris ini Ini berarti air ngucur gitu 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 Waterfall Kayak di Atlantis ya pak ya? Iya Gucuk 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 Kiprana mau maaf ini Kiprana pernah ngalamin jepret gak? Jepret lampunya Pernah gak? Di sebelah situ kan ada jenset Oh ada jenset Ada dong Jadi pas waktu Jakarta mati lampu Kiprana gak ke Singapur Kayak rapi amat Gitu Mati lampu jenset Jenset aja Kayak alquamert ya pak Ibrana Kayak cendol Iya Bisa haji mawang Gitu 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 Gimana udah bisa waktunya Marcel untuk bombo Uji nyali belum Kip? Boleh mau uji nyali Sini Gimana? Nah ini depan Chris Oh sini sini Riksa dulu Ruangan Ruangan ke ruangan Kecuali ruangan sana ya Ruangan sana itu sakraf Kiti kan lu kabur kan harus naik tangga Kiti baru sunat Ki Nggak Teriak Karena di sirenti si tv Eh ada kamera Sebenernya kamera Gak kuat Ampun ya Sebentar Sebentar diem Lalu jujuin gak? Mama gue pernah ngomong sering bahkan Iya Pak kalau shooting plesitan lagi ajak Saya Saya ingin ngebuktiin Ini gak usah shooting plesitan nih Gak ajak nih ke dedengkotnya Lalu udah tau sendiri kan Dini kalau ngejarin gitu Wey wey Hadir adeer, adeer, adeer semua adeer nah, dia nih bisa manggil bisa nangkap bisa mowelin nah sekarang gue pengen lo ngebuktiin sebenernya hal-hal seperti itu ada, dong gak sesuai dengan pertanyaan lo, lo jujur pernah nanya ama gue sering, bener pak coba lo ulang pertanyaan lu, disana pah Deni itu apa beneran atau beneran nah malamah ini kita buktiin pertanyaan lo terjawab apa tidak? nih sini sini lihat tuh lukisan kita kesini ikutin gak? eh bener pak eh bener eh Pak Deni itu baru lukisan gimana nih apa yang mau disampaikan sama Kiprana buat Marcel sebelum kita tinggal guys malam ini kita akan menjawab pertanyaan Marcel selama ini sebenarnya hal-hal yang demikian itu ada atau gak? setiap agama pasti adanya gaib yang gak percaya gaib berarti agamanya dipertanyakan dia tidak mengimani Tuhannya karena kan Allah menciptakan manusia jin ini gak kesana jin ini gak kesini iya manusia jin gitu tadi yuki periksa dulu ruangan yuk itu dikunci ini juga gak ada orang kita buka kali ini ini dulu biasa langsung disini ini gak ada orang nih ini solid semua jadi nanti disangkain ada orang yang 4 dan lain sebagainya ini solid lagi kita buktiin lagi kita geledah dulu kita geledah semua tidak ada apapun lihat kesini oke kosong semua oke tidak ada dusta diantara kita nih ini mah intinya kita lihat baik aja ya kia bukan mesti kita kan disuruh Pak Denny ini buat yang disini tolong ya jadi oke kita akan membuktikan di ruang sini ada sesuatu atau enggak ini cuma untuk menjawab pertanyaan dan Marcel jadi sekarang kita akan terserah nih kita akan tinggal Marcel disini apa ada yang mau disampaikan dulu ke Marcel apa ada yang mau ditanyain dulu ke KPL ini beda lu nih bekas lu bekas sumpah beneran gak boong ini bekas begini beda ini itu satu bukti kecil sekarang iya semoga sih gue berharap gak ada apa-apa sih semoga semoga tapi kan ini kan tergantung ke pertanyaan lu lu kan ingin membuktikan setuju hei yang disini pak kita bercanda dong ya oke kamera taruh dulu taruh disini depan guys kita atur blocking kameranya setelah ini kita akan tinggal semua kecuali Marcel ini sengaja gak dimatikan lampunya terus kasih lampu biar tidak takut kalian tau lu fokal asbill ini gak kuat aku atau fokal ini bisa tinggal adon Assalamualaikum Assalamualaikum yah hanm hurdam yah han yah hanm hurdam yah hanm hurram yah hanm hurdam yah hanm hurv Aku panas di sebelah belakang saya, Ting. Batuk-batuk tuh.